Balai pelatihan kesehatan Bapelkes Provinsi Jambi cepat menangkap sinyal dari program Indonesia Sehat. Program handalan Presiden Joko Widodo ini sejalan dengan misi Jambi Tuntas 2021 yang diusung geberur Jambi, Zumizola. Menyikapi program ini, Bapelkes Jambi menyiapkan langkah-langkah salah satunya memberi pelatihan keluarga sehat bagi para petugas poskesmas untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Sehat. Selama 2017, sudah lima kali Bapelkes Jambi melaksanakan pelatihan ini. Pelatihan dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Pemprov Jambi Saifuddin di Auditorium Bapelkes Provinsi Jambi Pijuan Moro Jambi selasa pagi. Kepala Bapelkes Provinsi Jambi Ahmad Fauzi mengungkapkan, pelatihan ini sangat penting guna mendukung program Indonesia Sehat dan visi misi Jambi Tuntas. Dengan pelatihan ini, para petugas poskesmas diharap mampu melakukan pembinaan keluarga dengan sangat baik. Pelatihan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga ini ditaksanakan. Yang pertama tujuannya adalah adanya pemahaman terhadap petugas-petugas kita di puskesmas dalam rangka bagaimana penyelenggaraan ataupun pelayanan kesehatan yang terintegrasi masing-masing. Dengan harapan nanti petugas kita bisa mendata tentang kesehatan pada keluarga yang tujuannya adalah nanti setelah dilatih mereka ini, akan mendata langsung ke keluarga-keluarga yang ada di wilayah kerjanya, yang termasuk pinaannya. Ada pun nanti kegunaan dari data ini nanti, data yang telah diperoleh di masyarakat ini, akan dipergunakan pada level puskesmas, diolah oleh puskesmas, dan kemudian bisa juga data ini diteruskan ke kabupaten-kota, akan diolah ke kabupaten-kota, dan juga akan diolah oleh atau dikirim ke provinsi, diolah oleh provinsi, dan seterusnya sampai pada tingkat kementerian, yaitu di lead bankers. Pelatihan ini memang diharapkan nanti akan seluruh puskesmas, seluruh Indonesia khususnya kita di provinsi Jambi, yang sebanyak 190 puskesmas itu nanti akan kita latih dengan beserta 1 puskesmas 5 orang. Nah, nanti melalui pelatihan ini diharapkan nanti seluruhnya puskesmas akan terlatih, namun dalam pelaksananya harus dilaksanakan secara bertahap, karena mengingat tentang kemampuan dalam hal pembiayaan, maka akan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan program Indonesia Sehat dalam pendekatan keluarga, roadmap-nya itu telah disentukan bahwasannya program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga ini dilaksanakan sampai 2019. Nah, kita untuk di provinsi Jambi, tahun 2017 ini ditargetkan sebanyak 67 puskesmas. Harapannya di 2018 nanti bisa 70 puskesmas, dengan demikian sudah 130 sekian, nanti sisanya itu akan kita tuntaskan di 2019. Pelaksanaan penyelenggaran pelatihan ini memang karena kemampuan pendanaan kita dari provinsi juga masih terbatas, kita masih tetap melakukan kerjasama, kita mendekatin rekan-rekan dari Balai Besar Pelatihan Ciloto, yang memang menjadi mitra kita selama ini, harapannya mereka melakukan ataupun mengalokasikan pendanaan. Memang masih harus banyak dukungan dari berbagai sektor dan dari berbagai unsur pemerintah. Kami menyadari bahwasannya dalam pelaksananya nanti akan banyak tantangan yang harus kita laluin, bagaimana dalam hal penyediaan sarana-parasarananya. Maka dalam kesempatan yang baik ini sebenarnya, setelah nanti dilatih peserta ini, kami berharap banyak pemerintah kabupaten-kota dalam hal ini di Nias Kesehatan, benar-benar mendukung pelaksanaan keluarga sehat ini. Dukungan tersebut bisa berbagai cara, contohnya dengan mengusulkan pembiayaan, bagaimana agar pendataan ini cepat berlangsung, cepat sukses atau cepat selesai, karena kalau mengandalkan dengan tenaga puskesmas yang sangat minim, pendataan ini diharapkan, ditakutkan nanti bisa berlarut-larut, sehingga apa yang menjadi tujuan kita tadi, agar seluruh kepala keluarga itu terdata dengan baik di setiap wilayah, ataupun namanya dalam konsep kesehatan itu total copyright. Tidak ada lagi boleh satu kepala keluarga pun yang tertinggal untuk didata. Nah, untuk itu sangat diharapkan peran daripada rekan-rekan Dinas Kesehatan Kabupaten-Kota untuk mendukung ini, dan juga dalam sistemnya ini juga nanti akan memerlukan untuk mempercepat pekerjaannya, akan lebih mudah apabila dibantu dengan IT. Contohnya pendataan ini kalau kita laksanakan secara manual oleh surveyor, tetapi oleh petugas pengelola IT di puskesmas yang input data seharusnya sudah punya sarana-prasarana yang namanya Android, ataupun semacam handphone dengan spesifikasi tertentu yang mungkin sudah lazim dipakai, Nah, ini tujuannya adalah mempermudah dalam rangka meng-input data yang telah diambil di masyarakat. Apabila data ini nanti telah ter-input dalam Android tersebut, maka petugas di puskesmas akan lebih mudah nanti untuk mengakses data ini sampai kepada kabupaten, sampai kepada provinsi, dan sampai kepada tingkat pusat di Kementerian Kesehatan. Materi yang disampaikan dalam pelatihan ini sangat strategis. Salah satunya mengenai kebijakan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga. Materi ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Pusdiklat Kementerian Kesehatan RI, Dr. Joko Irmanto. Dari Morojambi, Karaatala Muntazar, melaporkan.